Halo guys, kembali lagi di channel TheTrip.id. Kali ini kita bahas mengenai Segitiga Senen, suatu kawasan di Jakarta yang sangat melegenda dari zaman dahulu. Pasar Senen merupakan pasar tertua yang ada di Jakarta, dibangun sejak tahun 1733. Dinamai Pasar Senen karena perdagangan di pasar ini awalnya berlangsung setiap hari Senin. Dalam perjalanannya, pasar ini berubah nama menjadi Fing Pasar, merujuk kepada nama arsitek pengembangnya sekaligus Tuan Tanah Justinus Fing. Pembangunan Pasar Senen bersamaan dengan waktu pembangunan Pasar Tanah Abang, yaitu pada 30 Agustus 1733, juga oleh Justinus Fing dari lahan milik Dewan Hindia Belanda bernama Cornelis Castellain. Kemudian mulai 1766, pasar ini dibuka juga di hari lain. Setelah era kemerdekaan atau sekitar tahun 1950-an, pasar ini menjadi tempat tongkrongan favorit para seniman, sebelum mereka akhirnya bergeser ke Taman Ismail Barzuki di Cikini yang didirikan pada tahun 1968. Memasuki era 70-90-an, kawasan Pasar Senen semakin besar dan tumbuh sebagai pusat ekonomi dan hiburan. Fenomena ini semakin jadi saat Gubernur Ali Sadikin mencanangkan pembangunan proyek Senen yang dilengkapi dengan fasilitas gedung parkir melingkar. Itulah lokasi gedung parkir pertama di Jakarta. Sayangnya, sejak peristiwa kerusuhan masal tahun 1998, pamor Pasar Senen mulai mereduk, apalagi di timur Pasar Senen telah dibangun pusat perbelanjaan Plaza Atrium. Kawasan pasar bersejarah itu pun mulai menjadi kumuh dan tidak terawat. Pada awal tahun 2000-an, Pasar Senen terkenal dengan salah satu daerah rawan di ibu kota. Upaya restrukturisasi kemudian dilakukan. Tepatnya pada tahun 2011 telah dibangun proyek jembatan penghubung antara Plaza Atrium dengan Pasar Senen. Pasar Senen saat ini terkenal dengan Pasar Kue Subuh sampai dengan penjualan ondardil dan aksesoris kendaraan dan juga terkenal sebagai salah satu pusat grosir tas dan aksesoris. Pasar ini pernah terbakar pada tanggal 25 April tahun 2014 dan pada tanggal 19 Januari tahun 2017. Saat ini, kawasan Senen kembali ditata. Bangunan yang terbakar direvitalisasi dengan desain yang baru. Imbas proses pembangunan awalnya menyebabkan masjid untuk sementara waktu. Setelah direvitalisasi oleh Pemprov DKI, kini kawasan Senen menjadi salah satu ikon terbaru ibu kota. Senen bukan lagi wilayah yang kumuh dan rawan, tapi ramah bagi masyarakat. Halte Senen telah direvitalisasi menjadi lebih lebar. Pemprov DKI memperbaiki alur kendaraan dengan mengutamakan pejalan kaki, pesepeda, dan transportasi publik. Pembangunan halte Transjakarta ini rampung dan telah beroperasi sejak Minggu 22 November 2020 lalu. Jumlah dermaga juga bertambah di kedua sisi halte. Dari semula hanya ada 6 dermaga, kini menjadi 12 dermaga dan memudahkan penumpang saat naik turun bus. Halte baru ini juga punya musola, toilet ramah disabilitas, lift, dan ruang ramah perempuan dan anak atau ruang serbaguna. Jembatan penyeberangan orang atau JPO yang dibangun oleh Dinas Bina Marga DKI memiliki motif piano yang unik. Melalui JPO ini, para pelanggan Transjakarta bisa melakukan transit menuju halte Sentral Senen untuk berpindah rute dan melanjutkan perjalanan. Halte ini juga sudah dilengkapi dengan metode pembayaran elektronik dan fitur QR Code dengan menggunakan ponsel pelanggan. Ada lagi bangunan bersejarah di kawasan ini, yaitu bangunan Bioskop Mulia Agung Teater dan Bioskop Grand Senen. Bioskop Grand Senen diketahui telah berdiri sejak tahun 1920-an dan menjadi salah satu warisan Belanda di Jakarta. Kala itu, bioskopnya masih bernama Teater Keramat sebelum berganti nama menjadi Rex di tahun 1935. Bioskop ini dikenal sebagai bioskop kelas bawah dengan film-film erotis, horror, dan juga kegiatan prostitusi. Tidak kuat menahan gempuran jaringan 21 Cineplex, Bioskop Grand Senen harus gulung tikar pada 31 Desember 2016 silam. Pada bulan Oktober 2020, saat masa demo bentrok dengan polisi menuntut pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, bangunan ini ikut terbakar. Salah satu yang membuat wajah kawasan Senen saat ini menarik adalah hilangnya kesem rautan di persimpangan Senen dan underpass Senen Extension yang terlihat sangat rapi. Underpass ini dilengkapi dengan dua JPO, yakni JPO Pasar Senen dan JPO Atrium Senen. Kedua JPO ini kelihatan indah karena dihiasi juga dengan ornamen-ornamen yang didesain mengakomodasi kearifan lokal Betawi. Sementara itu, pembangunan Pasar Senen Jaya Blok 1 dan 2 masih berlangsung yang nantinya akan terhubung dengan Halte Trans Jakarta. Ketika proyek ini selesai, akan mengembalikan kejayaan kawasan Pasar Senen sebagai pusat bisnis dan wisata belanja. Nah, berikut recap flashback perkembangan Senen dari masa ke masa. Demikian review dan laporan singkat segitiga Senen. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tetap jaga prokes, sampai jumpa.